Setelah dinyatakan hilang kontak di perairan Pulau Lentimun Tanjung Palas Tengah, dua orang atas nama Wendy dan Adi akhirnya berhasil ditemukan tim sargabungan pada Sabtu 9 Oktober dalam kondisi selamat. Analis operasi pencarian dan pertolongan Basarnas Tarakan Gigi Sugiyarto mengatakan, kedua orang dinyatakan hilang kontak tersebut ditemukan dalam kondisi selamat di perairan Pulau Lentimun Tanjung Palas Tengah. Setelah berhasil ditemukan, keduanya dievakuasi ke Pulau Selayu untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, keduanya sempat terombang ambing di tengah laut karena mengalami kerusakan pada mesin. Bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat di sekitar perairan Pulau Lentimun Tanjung Palas, sekitar 14 nautical mile dari LKP. Dan selanjutnya, korban langsung dievakuasi ke Pulau Selayu, tempatnya di sekitar perairan di rumah-rumah tambah. Jan Riansyah melaporkan